Ya pemirsa, bangga, itulah kata yang patut disembatkan kepada Ardian Ningsi Pucilestari yang merupakan lulusan dokter pertama program studi ilmu pertanian Pasca Sarjada Universitas Campi atau Unca. Pucilestari mengangkat judul disertasi strategi optimasi ulit sol, substitusi pupuk anorganik dengan amelioran kompos dan biokart untuk meningkatkan biofertilisasi nitrogen, pertumbuhan dan hasil kedelai. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resin Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Kira-kira saya, dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Dalam sidang terbuka yang dikelar pada Senin 8 Januari 2024 tersebut, Ardian Ningsi Pucilestari mengangkat judul disertasi strategi optimasi ulti sol, substitusi pupuk anorganik dengan amelioran kompos dan biokart untuk meningkatkan biofertilisasi nitrogen, pertumbuhan dan hasil kedelai. Ardian Ningsi Pucilestari menjelaskan pertanian kedelai di Campi masih rendah dan belum mencapai potensinya. Jadi masih ada kemungkinan untuk meningkatkan. Kemudian dalam penelitian, dirinya tawarkan pertanian yang ramah lingkungan. Jadi petani bisa mengurangi penggunaan pupuk anorganik dengan menggunakan pupuk organik. Ditambahkannya, penelitian ini pun terbukti penggunaan pupuk kompos dan biokart mampu menggantikan penggunaan pupuk anorganik. Dengan penggunaan pupuk organik, maka pertanian berkelanjutan dapat tercapai. Saya karena memang kedelai di Jambi kan masih rendah, belum mencapai potensinya sejauh, jadi masih ada kemungkinan untuk meningkatkan. Kemudian juga di sini, tawaran yang saya dilihat sudah yang ramah. Jadi kita berharap nanti petani sudah mulai mengurangi penggunaan pupuk-pupuk anorganik dan menggantikannya dengan pupuk amelioran yang saya tawarkan. Dan ini dari penelitian ini, terbukti bahwa amelioran kompos dan biokart itu mampu menggantikan penggunaan pupuk anorganik. Seolah-olah kalau petani berkelanjutan, petani berkelanjutan akan jalan capai. Dan itu yang sedang ditemui dunia. Sementara Ketua Sidang Prof. Dr. Haji Haryadi SEMMS menambahkan Ardian Ningsi Pucilestari adalah dokter pertama lulusan program studi ilmu pertanian Pasca Sarjana Unja. Penelitian promo vendus mengenai kedelai dan hasilnya pun sangat baik. Di tengah krisis pangan yang terjadi di Provinsi Jambi, Promo vendus mampu mengembangkan pertumbuhan dan hasil kedelai menggunakan pupuk organik. Para dokter pertama ya, lulusan pertama dari program studi dokter ilmu pertanian Pasca Sarjana Unja Pucilestari. Penelitian beliau ini mengenai kedelai yang hasilnya cukup bagus. Di tengah-tengah krisis pangan yang terjadi di krisis kedelai, Beliau melakukan penelitian itu dan penelitian yang terjadi di kedepan ini akan mengganti semakin banyak masyarakat. Penelitian ini mengenai penelitian ini mengenai penelitian ini mengenai penelitian ini mengenai penelitian ini. Beliau menerima alternatif. Promotor Dr. Insinyul Sulkarnain, M. Hort SC CIQAR, CIQNR, mengatakan terkait hasil disertasi, Promo Venda mencoba untuk menyiasati penggunaan pupuk anorganik ke pupuk organik, yang menjadi rangkaian pertanian organik yang berkelanjutan. Dengan penggunaan pupuk anorganik, maka terjadi kemunduran sifat hidup tanah, dan secara lingkungan memang kurang baik. Mencoba untuk menstitusi penggunaan pupuk anorganik ke pupuk organik. Nah ini adalah rangkaian dari pertanian organik yang sustainable, artinya sustainable agriculture. Karena kita tahu kalau menggunakan pupuk anorganik, maka akan terjadi pertama itu terjadi kemurahan sifat hidup tanah, kemudian secara lingkungan juga kurang baik, kemudian ya kalau kita berbersi ke pupuk anorganik, itu artinya kembali ke pertanian zaman dulu. Tapi memang kendalanya, ya kalau pupuk organik, itu kan tingkat kesunggurannya, atau kan manharannya rendah. Tapi memang tetap artinya dibutuhkan campuran dengan pupuk anorganik, tetapi komposisinya kita kurangi. Apa yang telah dihasilkan dalam disertasi Ardian Ningsi Pucilestari, diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Karena pembaharuan yang dihasilkan oleh Promo Venda, bakal berdaya guna apabila dapat diaplikasikan kepada masyarakat banyak, terutama permasalahan kelangkaan pupuk anorganik yang dihadapi petani. Dalam sidang terbuka ini, bertindak sebagai CEO Promoter, Prof. Dr. Insinyur Ardiani MSI, CIQAR, CIQNR, CEO Promoter, Dr. Insinyur Mapegao MS, Penguji Prof. Dr. Insinyur Budiati Ihwan MSC, Penguji Dr. Insinyur Elianti MSI, dan Penguji Dr. Insinyur Maerizal MSI. Dinaliska, CIQ TV, Laporkan.